Halo teman-teman semuanya Andra hadir kembali ya Dan kita akan berjalan-jalan lagi Menyusuri desa-desa yang ada di kota ganjuk Dan kali ini kita awali dari kawasan persawahan Antara desa Ringinanom dan desa Sugihwaras atau desa Garas Mencoba melihat-lihat suasana pedesaan dan juga tentunya persawahan Karena ini memang lagi mencari-cari suasana yang adem ya Karena akhir-akhir ini hawa dan udara terasa sangat panas sekali Kata orang-orang Ini lagi musimnya kemarau panjang Dan pemanasan global Entahlah Apa itu artinya Pemanasan global Kalau pemanasan saya tahu Itu Pas waktu mau olahraga Atau senam Kita harus pemanasan dulu Biar otot-otot agak kendor Dan biar ada sedikit Keringat yang keluar ya Jadi pas nanti Pas waktu olahraga Tidak mudah terkilir Atau keselio tentunya Ototnya itu ya Jadi harus pemanasan dulu Enak Ya Dan saat ini kita sudah masuk di desain Desa garas ya Kemudian nanti kita akan belok ke kanan Menuju ke desa mungkung Rejoso ya Di depan kita akan melewati jembatan mungkung Dan kemudian akan bertemu dengan pasar mungkung Lalu kita akan terus ke utara Menuju desa setren Dan kemudian akan bertemu dengan jembatan layang jalan tol Yang ada di kawasan setren dan kelagen Dan kemudian akan bertemu dengan jembatan Dan kemudian akan bertemu dengan jembatan Dan saat ini kita sudah berada di kawasan desa setren ya Kita akan terus menyusuri jalanan di pedesaan setren Kemudian nanti kita akan bertemu dengan persawahan berambang Yang cukup luas Dan kemudian akan bertemu dengan jembatan Dan sekarang kita akan melewati jembatan layang Dan kemudian akan bertemu dengan jembatan Terlihat di bawah tadi ada jalan tol Surabaya, Solo, Jogja Dan terlihat juga di sebelah barat Ada gunung pandan Di kanan kiri kita lihat terbentang luas Ladang-ladang berambang Di kanan kiri dan juga di depan Semuanya tanaman berambang Dan memang Kota ngajuk ini terkenal dengan kota sentralnya berambang merah Dan tentunya dengan pusat pasarnya Yang berada di kecamatan Sukomoro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah kawasan yang sangat luar biasa Indah sekali Antara desa setren dan juga desa klagen Sebuah desa yang gemah ribah loh jinawi Aman dan tentram Terima kasih telah menonton! Semua penduduk yang saya jumpai Mereka sangat ramah dan baik Dengan hati gembira berada di sawah ladang masing-masing Melihat tanaman yang subur dan makmur Dan nampak di mata mereka sebuah harapan agar beberapa bulan ke depan dapat menikmati hasil panen yang melimpah Untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan hidup yang semakin lama semakin sukar ditebat Zaman sekarang yang semakin tidak menentu Penghidupan dan mata pencarian yang tidak stabil dan tidak bisa diprediksi Zaman sekarang semua bergantung kepada alam dan cuaca Jika alam baik atau buruk Maka semua usaha akan mendapat imbasnya Sekarang kita akan langsung ke hutan Mencari buah mangga di hutan jati Terima kasih Dan terima kasih buat semuanya Teman-teman youtuber dan pemirsa Jangan lupa subscribe Tetap ikhlas Sabar Mengalah Dan jangan menyerah Dan juga jangan banyak menuntut Terus bergerak Dan jangan takut gagal Jangan takut gagal Jangan takut gagal selamat menikmati selamat menikmati